Intro Halo assalamualaikum teman aksesoris bertemu lagi bersama saya Jack Aksesoris kali ini saya akan membagikan tutorial cara pasang voltmeter di motor skupi fi keluaran tahun 2013 untuk caranya bisa diperhatikan di motor honda metik lainnya juga ya untuk cara pemasangannya hampir sama kok seperti di video ini oke untuk motor skupi fi keluaran tahun 2013 seperti ini motornya ya untuk memasang voltmeternya langkah pertama kita buka dulu cover depan motornya setelah terbuka seperti ini kita pasang voltmeternya di baut handle ram motor ini karena untuk motor skupi terdapat baut handle ram motornya jadi kita bisa pasang voltmeternya di baut ini saja untuk pemasangannya boleh dipasang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan tinggal pilih sesuai keinginan saja ya untuk motor lainnya voltmeter ini bisa dipasang di baut spion motor ya karena untuk lubang baut voltmeternya ukuran bautnya yaitu baut 14 oke sekarang kita pasang dulu voltmeternya kita buka dulu baut handle ram motornya ini baut ukuran 8 ya jadi kita buka pakai kunci T ukuran 8 juga kita pasang voltmeternya setelah selesai terpasang seperti ini kita rapihkan kabel voltmeternya sebisa mungkin ya jangan sampai kelihatan kabelnya biar kelihatan rapih sebelum kita ketahap pemasangan kabel voltmeternya kita cari dulu kabel arus output kontak atau arus DC 12 volt motor ini untuk motor ini Honda Scoopy keluaran tahun 2015 kebawah yang masih menggunakan arus AC di kelistrikan motornya ada 3 tempat untuk pemasangan kabel arus positif voltmeternya pertama ada di bagian kunci kontak motornya di motor ini di bagian kunci kontak motornya terdapat 2 kabel ada kabel warna merah strip hitam dan juga kabel warna hitam polos untuk kabel warna merah strip hitam ini ini kabel arus dari aki langsung ya teman-teman kabel ini arusnya selalu nyala standby karena langsung mengarah ke saluran arus positif aki langsung jadi kalau voltmeter ini kita pasang di kabel ini di kabel merah ini ya voltmeternya bakal nyala terus standby siang malam sekalipun kita matikan kontak motornya kecuali kita bikin saklar untuk mematikan voltmeternya nah untuk kabel satunya yang berwarna hitam polos ini ini kabel dari output kontak motor yang berarus DC 12 voltnya jadi untuk kabel ini arusnya bakal mati kalau kontak motor kita offkan atau kita matikan di kabel inilah voltmeter kita pasang oke sekarang kita ke tahap kedua di motor ini juga kabel arus dari output kontak motornya ada di bagian ini yaitu di bagian soket-soket penghubung kabel motor di soket kabel ini terdapat soket kabel untuk switch rem motor dan soket kabel lain sebagainya kita bisa cari kabel yang berwarna hitam poros juga di soket kabel ini dikarenakan kabelnya nyelip seperti ini dan susah sepertinya kalau kita pasang di tempat ini makanya kita cari tempat lain saja ya yang mudah cara pemasangan kabelnya yaitu di sini ya di flusher sent motor ini di flusher motor ini terdapat dua huruf ya ada huruf B dan juga huruf L untuk huruf B ini ini kode dari baterai flusher motor ini dan yang huruf L ini ini dari kode lem atau lampu sent motornya untuk yang huruf L ini kalau kita pasang voltmeternya di sini voltmeternya bakalan kedip-kedip nyalanya ya seperti lampu sent motor makanya kabel yang bakal kita gunakan yaitu kabel yang huruf B ini atau baterai ini karena sama saja kalau kita lihat di jalur kabelnya kabel ini berwarna hitam polos yaitu kabel dari arus output kontak motor yang arusnya arus DC 12V di jalur kabel inilah saya bakal pasang kabel arus positif voltmeternya dikarenakan kabel dari voltmeternya pendek jadi saya kasih tambahan kabel buat pemasangan voltmeternya supaya nyampe ke kabel voltmeternya untuk kabelnya pendek saja yang penting nyampe ke kabel voltmeternya ya kisaran satu jangkalan lah seperti ini oke jalur kabel output kontak motor sudah kita dapatkan sekarang kita masuk ke tahap pemasangan untuk kabel tambahannya kita sambungkan ke kabel flasher motornya ya seperti ini caranya gampang tinggal kita selipkan saja kabel tambahannya ke kabel flashernya seperti ini setelah selesai kita langsung sambungkan ke kabel arus positif voltmeternya yang berwarna merah ini setelah selesai tersambung sekarang kita lanjut ke pemasangan kabel masa atau negatif dari voltmeternya di motor ini motor honda scoopy dan honda lainnya untuk kabel masa atau negatif atau ground motor ini kabelnya berwarna hijau biasanya di kabel lampu sen dan lampu kota ini terdapat kabel masanya dan ini dia kabel masa dari motor ini kabelnya berwarna hijau sebetulnya untuk masa atau negatif atau ground motor ini selain di kabel hijau ini bisa juga kita pasang kabel masa voltmeternya di rangka baut motor ini karena masa dari motor ini atau semua motor biasanya disalurkan ke rangka motor atau ke besi motornya oke sekarang kita pasang kabel tambahannya ke kabel masa motor ini caranya sama saja seperti tadi tinggal selipkan kabel tambahannya di kabel yang berwarna hijau setelah selesai kita sambungkan kabel hitam atau masa voltmeternya jangan lupa ya setelah selesai kita bungkus menggunakan solatid supaya rapi dan menghindari dari course lighting oke semua kabel sudah selesai terpasang sekarang kita tes voltmeternya berhasil voltmeter sudah menyala normal semudah itu teman-teman cara pemasangan voltmeternya semoga bisa dipahami ya nanti saya bakal coba pasang voltmeter T1 di motor ini makanya buat teman-teman yang belum subscribe channel kecil ini jangan lupa di subscribe dulu ya nyalain juga loncengnya biar nanti saya upload video lagi teman-teman bisa langsung dapat notif pemberitahuannya oke cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat yang mau tanya-tanya silahkan berkomentar di bawah ya insya Allah saya bakal jawab sebisa mungkin oke saya Jack pamit undur diri terima kasih banyak sudah mampir ke channel ini wassalamualaikum sub indo by broth3rmax